Halo guys, ketemu lagi sama gue Aten Lee. Kali ini gue mau upgrade SSD Macbook Pro ini. Yang sebelumnya adalah 250GB. Kenapa gue masih upgrade ini? Karena sudah nggak cukup kalau misalkan kita jalanin aplikasi ataupun repo dari kerjaan. Solusinya adalah kita harus upgrade SSD-nya supaya masih banyak space tersisa. Karena selain gue gunain untuk repo, juga digunain untuk nyimpen email dan beberapa dokumen lainnya. Kalau misalkan lo lihat di sini, hard disk yang gue miliki itu ada 250GB, tapi di sini tinggal sisa 20GB-an. Sehingga kalau misalkan kita gunakan untuk aplikasi atau cache ini bisa kurang dari 20GB. Sehingga nggak akan cukup untuk performanya. Sehingga nanti kita perlu untuk upgrade SSD-nya. Yang perlu kita lakukan adalah pertama, kita harus siapin untuk bootloader-nya. Dengan cara apa? Kita harus ngambil MacOS yang terbaru dari Macbook Pro. Misalkan gue mau ngambil yang OS Catalina 1.0.15.4, maka gue download di sini. Kalau misalkan dia belum di-download, maka di sini ada tombol download-nya. Atau lo bisa masuk ke Apple Store-nya. Saran gue gunakan MacOS yang terbaru. Karena gue pakai Catalina, gue cari Catalina di sini. Nah nanti tinggal, kalau misalkan dia belum ada, tinggal di-get aja di situ. Get. Dan nanti dia akan cek Catalina dan di-download ke lokal. Seperti ini. Kalau misalkan dia belum di-download, maka nanti bentuknya seperti ini. Dia artinya udah di-download ke lokal. Nah bagaimana cara kita mempersiapkan bootloader buat Macbook Pro kita? Pertama adalah kita butuh ada USB yang kita gunakan sebagai bootloader-nya nantinya. Jadi pertama kita harus masukkan ke USB di sini. Yang kedua, lo cari di Google. Bagaimana cara membuat bootable installer di MacOS. Nah nanti di sini ada caranya. Ada Catalina, Mojave, Heisera, sama El Capitan. Saran gue adalah menggunakan yang terbaru aja. Supaya lebih kompatibel dengan laptop lo atau Mac. Yang pertama ini kita copy. Dan nanti yang di bagian ini adalah nama dari USB drive lo. Untuk membuat bootloader MacOS. Yang pertama adalah butuh USB minimal 12GB. Kemudian create install media. Nanti di sini ada pilihan. Catalina, Mojave, Heisera, dan seterusnya. Nah yang perlu lo lihat adalah ini. Tinggal copy paste nantinya. Nggak perlu dihafalin. Perhatiin adalah volumenya. Lo bisa masuk ke browser. Atau seandainya USB lo belum low format. Lo format dulu. Masuk ke disk utility. Kemudian nanti di sini. Low format. Atau erase di sini. Kasih nama sesuai dengan yang lo mau. Misalkan gue kasih nama AT&LY. Seperti ini ya. Gue kasih AFS. Atau yang lain. Misalkan gue pakai MacOS Extended Journal. Di sini gue erase. Ini udah selesai. Kita buka terminal. Tinggal di copy di sini. Paste di sini. Kemudian di bagian belakang di sini lo ganti dengan nama volume dari USB lo. Misalkan gue kasih AT&LY. Maka nanti tinggal enter. Dia akan minta password. Untuk rootnya. Karena ini adalah sudo. Dan langsung di copykan. Sampai selesai. Itu cara membuat bootloader di MacOS. Yang berikutnya adalah yang perlu lo perhatikan nanti selanjutnya. Setelah kita membuat bootloader. Jangan lupa karena kita punya data di dalam SSD yang lama. Supaya nanti kita nggak copy paste dari yang lama ke yang baru. Lo otomatis butuh waktu dan butuh media tentunya. Kalau misalkan lo nggak punya alat readernya untuk SSD yang existing di sini. Maka lo perlu bantuan hard disk atau SSD eksternal. Yang dapat lo gunain untuk membackup datanya. Yang berikutnya adalah kita harus membackup SSD kita. Dengan cara kita menggunakan time machine. Aplikasi yang ada di Mac. Yang pertama kita lakukan adalah kita masuk ke system preference. Masuk ke time machine. Nah di sini kita harus pilih hard disk yang mana yang kita gunakan untuk membackup. Misalkan gue pakai ini. Namanya ATN data. Gue ambil di sini. Use disk. Misalkan. Maka di sini nanti tinggal kita backup manual. Kalau misalkan kita checklist di sini backup manual. Nanti di sini ada waktu kapan dia akan memulai membackup. Jadi tungguin aja kalau misalkan di sini. Biasanya dia harus dicolokin kabel powernya di sini. Karena ini udah gue backup. Jadi nanti dia akan membackup ulang setelah naik backupnya. Supaya kita nggak berulang-ulang kita bisa checklist di sini. Dia akan otomatis stop di sini. Yang berikutnya gue mau melihat kecepatan dari SSD existing. Yang sebelum kita ganti. Dan kita nanti akan compare dengan yang SSD baru ini. Yang NVMe SSD 960 Pro ini. Yang 1 Tera. Gue mau benchmark dulu. Dengan cara kita buka aplikasi benchmarknya. Gue mau gunakan Blackmagic di speed test. Lo bisa download sendiri di internet. Ini gratis. Kemudian nanti di sini ada settingannya ya. Kita mau stress testnya berapa. 1GB, 2GB atau sampai 5GB di sini. Gue coba yang 1GB. Kita akan lihat write-nya berapa kecepatannya. Dan read-nya berapa. Kita start. Oke lo bisa lihat ya guys. Jadi rata-rata. Untuk write-nya ini masih di bawah dari 500 Mbps. Sedangkan read-nya. Untuk read-nya itu bisa sampai 1800 Mbps. Oke yang berikutnya setelah kita udah tahu kemampuannya. Yang berikutnya adalah kita harus matikan laptop dulu ini. Oke nah nanti di sini kita akan ganti SSD-nya dengan menggunakan NVMe SSD. Nah nanti gue mau ganti SSD internalnya yang 250GB dengan 1TB ini. Penggantinya adalah 960 Pro. Ini adalah versi dari SSD NVMe yang seri sebelum dari yang terbaru. Yang terlalu adalah 970 Pro. Di dalam seri ini sendiri itu ada 960 Pro. Ini yang paling maksimal. Dan 960 Evo. Nah ini yang termasuk yang paling bagusnya atau high-end-nya. Kemudian juga versi yang terbaru itu 970 Pro. Itu yang high-end. Kemudian ada 970 Evo dan 970 Evo Plus. Nah untuk dapat menggunakan nanti di sini. Kita akan bongkar SSD yang ada di Macbook Pro ini. Kita buka di sini. Nah ini adalah SSD-nya. Ini mereknya Samsung ya. 1TB. 1TB. Dia pakai versi yang NVMe SSD. Ini adalah SSD 960 Pro. Tapi yang NVMe. Artinya ini tidak bisa compatible langsung dengan Macbook Pro. Kakinya seperti ini. Pinnya berbeda dengan yang Macbook Pro. Nah kecepatan dari write ini. Dari SSD 960 Pro ini. Dia bisa mencapai 2500 Mbps. Sedangkan untuk read itu bisa sampai 3500 Mbps. Jadi cukup besar dibandingkan dengan SSD tadi yang kita lihat ya guys. Nanti kita compare hasilnya seperti apa dan kita tes ulang. Memastikan apakah sebesar itu ataukah enggak. Karena itu kan up to ya. Jadi bisa kurang dari itu nantinya. Nah untuk dapat digunakan kita perlu bantuan converter dari yang di sini ini. Menjadi SSD nya si Mac. Jadi kita perlu bantuan ini. Gue beli dari toko sebelah juga ini. Yaitu converter dari yang ujung ini. Kita buka ini bagiannya. Converter ini. Ini adalah pin yang ada di Macbook Pro. Seperti ini bentuknya. Yang Macbook Pro mid 2015 itu pinnya seperti ini. Kalau kita bandingkan dengan yang ini pasti beda ya pinnya. Makanya dia enggak compatible dengan ini yang punyanya Samsung. SSD Samsung atau NVMe tadi. Yang ini adalah SSD punyanya si Mac. Pinnya ya maksudnya ya di sini. Nah ini nanti kita harus hubungkan seperti ini. Untuk dapat kita gunakan. Ini pastikan lubangnya enggak salah ya guys. Seperti ini sampai bunyi klik. Nah ini baru kita siap untuk kita gunakan di Macbook Pro. Oke guys sebelum kita ganti. Kita akan matikan dulu ya laptopnya. Untuk memastikan bahwa tidak ada sistem operasi yang jalan ketika kita melakukan proses penggantian SSD. Oke sudah mati. Nah di sini gue kasih alas ya. Jadi nanti di sini tidak takut untuk baret ketika kita posisinya dibalik. Langkah berikutnya adalah kita mau bongkar ini ya. Kita copot bautnya. Dengan menggunakan penhole 5. Yang bintang 5 ya guys. Kita akan bongkar bautnya ini ya. Dengan menggunakan penhole 5. Oke setelah kita lepas bautnya kita bongkar ini. Pelan-pelan. Karena di sini ada penjepinnya di sini. Jadi harus kita bongkarnya pelan-pelan. Ini SSD yang kita ganti guys. Yang ini. Ini ada bautnya di sini ya guys. Nanti kita ganti yang SSD ini. Namun sebelum kita ganti dan kita copot. Yang pertama adalah kita harus buka di sini baterainya. Untuk memastikan tidak ada arus pendek. Ketika kita gunakan obeng. Untuk membongkar. Karena nanti kalau misalkan kita pencet di sini dan masih ada listrik. Dia akan bisa menyebabkan konslet. Jadi sebaiknya kita gunakan alat yang tidak menghantar listrik. Contohnya ini misalkan ini plastik. Nanti di bagian ini kita lepas baterainya. Sumber dayana di sini. Dengan cara kita tarik ke atas. Ini sedikit keras karena kecil ya. Nah ini udah ketarik ya guys. Ini contohnya seperti ini. Nah ini udah kita lepas baterainya. Konektor dari baterainya udah kita lepasin ya guys. Yang berikutnya adalah kita lepas yang bagian SSD-nya ini. Dengan menggunakan Torch 5. Ini ya guys ini Torch 5-nya. Dia dalamnya itu ada lubangnya. Oke kita gunakan obeng ini untuk melepas dari SSD ini. Oke ini kita angkat ke atas sedikit. Kemudian kita tarik perlahan-lahan. Oke ini adalah SSD. Merknya Samsung juga guys tadi. Ini 250GB. Kalau kita compare dengan yang penggantinya. Ini Samsung NVMe. Ini pastikan panjangnya sama. Kalau misalnya panjangnya sama ya nggak bisa dipasang nanti ya guys. Jadi di sini 960 1TB. Ini adalah yang 250-nya. Nanti kita pasang. Karena cara pemasangnya pun sama di sini. Converter-nya udah gue masukin. Terus berikutnya ini adalah SSD-nya. Kita dorong. Oke sampai bunyi klik. Setelah itu kita kunci di sini. Supaya SSD-nya nggak lari kemana-mana. Oke udah kencang. Jadi ini adalah SSD 1TB versi NVMe SSD 960 Pro udah kita pasang. Jadi kita butuh ada converter. Sama di sini adalah SSD yang NVMe. Kenapa kita gantinya dengan SSD NVMe? Karena harganya relatif sangat murah dibandingkan dengan yang versi originalnya si SSD Mac. Yang seperti ini tahun 2015. Karena ini bisa harganya 2 kali lipatnya. Oke setelah itu kita kembalikan kabelnya. Untuk yang listriknya tadi ya kita pasang lagi di sini. Dengan cara menekan ke bawah. Sampai dia bunyi klik ya guys. Jangan terlalu kencang. Nanti bisa patah motherboard-nya. Sampai dia bunyi klik di sini. Setelah sudah. Yang berikutnya adalah kita harus tutup lagi ini. Karena nggak banyak yang perlu kita operak-uplek di sini. Karena kita cuma berhenti di SSD aja. Langkah berikutnya. Menutup cover dari belakang ini. Kita pasang bautnya. Dan ingat bahwa baut yang atas ini lebih pendek dari yang lainnya ya. Jadi lo mesti pastikan. Oke sudah kita pasang semua guys. Ini bautnya. Kita tinggal balik. Dan kita coba hidupkan. Dan kita nanti perlu USB bootloader ini. Untuk kita nge-load dari USB. Yang udah kita buat sebelumnya guys. Oke guys kita coba nyalakan ya. Apa yang terjadi kalau misalkan kita nyalakan. Belum kita apa-apakan. Nah di sini layarnya masih gelap aja. Karena dilihat belum ada sistem operasinya. Jadi yang pertama yang kita lakukan adalah kita butuh USB bootloader tadi. Yang udah kita bikin sebelumnya. Ini. Kita masukkan ke slot USB-nya. Setelah itu. Nanti kita matikan ini. Atau kita nyalakan ini. Dengan menekan tombol option. Setelah kita menekan tombol power-nya. Ini kita tekan power. Nanti kita tekan tombol ini ya. Option ini ya. Maka nanti di sini akan muncul kata lina. Yang udah gue siapin di Macbook itu tadi itu. Nah di sini kita perlu ada wifi. Gue punya wifi ini. Oke guys. Tadi udah kita pencet tombol kata linanya. Maka nanti di sini akan ada proses untuk instalasi Macbook ini. Kita tungguin sampai selesai. Oke guys. Jadi setelah tadi instalasi selesai. Ini ada setup untuk beberapa keperluan untuk Mac-nya. Yang pertama adalah language. Kita pilih English. Tombol next. Apakah kita mau restore from time machine. Ataukah kita install Mac OS. Karena kita mau install Mac OS. Maka kita pilih yang ini ya guys. Kita continue. Maka nanti di sini dia akan menginstall Mac OS. Kita pilih tujuan dari harddisk-nya adalah ini ya. Mac OS HD 1,202. Kita pilih dan kita install. Nah untuk instalasi sendiri itu membutuhkan waktu sekitar. Kalau dari kalkulasi ini ya. Itu 4 menit. Mungkin nanti bisa nambah. Sesuai dengan kebutuhan dari Macbook ini sendiri. Ini jadi 5 menit. Dan gue percepat ya guys. Oke ini ada proses restart lagi ya guys. Setelah melakukan proses instalasi. Ini loading-nya sudah ngambil dari SSD yang baru. Ini udah selesai dan dia sedang ngerestart ya guys. Kita tunggu beberapa menit. Ini dia udah muter-muter ya guys. Artinya ini kita udah selesai install Macbook. Ini artinya kita udah selesai install dari sistem operasi Mac OS Katalina. Dan sekarang kita diminta untuk mengisi konfigurasi beberapa item lagi seperti nanti mungkin language sekali ya. Kita pilih Indonesia aja disini. Pencet continue. Kita tinggal continue aja. Kita pilih wifi yang kita miliki. Misalkan disini. Mudah-mudahan gak salah passwordnya. Continue. Oke guys nanti disini kita ada muncul transfer information to this Mac. Kita download transfer information aja. Kita bikin baru. Nah disini kita diminta untuk masukin Apple ID kita. Kalau misalkan ini passwordnya. Nanti diminta untuk masukin nomornya. Verification code-nya. Kalau sudah maka nanti disini dia akan melanjutin proses berikutnya yaitu term and condition. Kita next aja disini. Nah disini kita akan bikin create account. Namenya atnly. Account namenya adalah atnly. Kita kasih password disini. Kemudian kita continue. Ini ada setup accountnya. Selanjutnya setelah proses setup tadi udah selesai. Ini ada express setup. Kita gak usah ngapa-ngapain aja. Kita continue. Ini gak usah dipencet untuk share crashnya. Next aja. Ini kita set letter aja. Nah yang pertama kita lakukan adalah kita mau. Kita akan install dulu Blackmagic di speedtest. Untuk mengetahui seberapa cepat atau seberapa bedanya kah dibandingkan dengan SSD. SSD yang sebelum kita ubah menjadi SSD Samsung. Nah sekarang kita lihat perbandingannya. Kalau kita menggunakan Samsung yang 960 Pro tadi. Pakai NVMe. Kita coba start ya guys. Nah disini kelihatan guys. Write-nya aja itu masih di atas 1900. Dan read-nya itu sampai 2000-an tadi ya guys. Kita lihat bedanya ya. Antara yang tadi yang SSD bawaan sama yang SSD punyanya Samsung 960 Pro. Kelihatan ya. Jadi kalau misalkan read-nya sendiri itu. Ini hampir 2500. Walaupun claim-nya itu up to-nya bisa 3500. Ini 2500. Untuk write-nya itu sudah sampai 1700-an. Jadi ini bisa di compare bahwa dia lebih cepat. Ini hampir 2000. Write-nya. Write dan read hampir sama ya. Jadi kalau misalkan kita compare dengan yang sebelumnya. Jadi write disini sama read itu lebih tinggi dibandingkan tadi yang bawaan dari Samsung. Ini ya guys yang versi bawaan dari Macbook Pro mid 2015 yang 250GB. Oke guys. Jadi ini udah kita install. Dan kita udah nyalakan dan gak masalah. Yang biasanya kita mesti cek adalah pertama. Itu mengenai apakah kalau kita restart atau kita shut down. Apakah masih bisa jalan dengan converter yang kita bikin. Untuk pin-nya dari pin-nya Macbook mid 2015 ke NPMA. Punyanya Samsung. Kebetulan gue pakai Sintech untuk converter-nya. Kenapa gue pakai Sintech? Karena dia sangat compatible. Sedangkan yang lain itu ada banyak masalah. Ada yang gak bisa load. Gak bisa restart. Dan juga gak bisa nge-boot. Nah kita coba dulu untuk restart. Apakah bisa jalan. Kita coba restart disini. Jadi untuk restart harusnya gak ada masalah ya guys. Ini dia. Oke. Dia bisa masuk dengan sempurna. Gak ada masalah untuk restart-nya. Kita buka aplikasi juga bisa. Masih jalan. Oke. Jadi kalau misalkan kita udah restart tadi. Gak ada masalah ya guys. Jadi dia bisa jalan. Ini juga kalau misalkan kita buka aplikasi juga jalan. Nah sekarang kita coba. Gue buka beberapa aplikasi misalkan ya. Misalkan S-Code gitu ya. Yang berat sekalian. Misalkan seperti ini. Kita punya beberapa aplikasi ini. Yang udah kita buka. Mungkin kurang banyak. Gue tambahin lagi misalkan. Android Studio misalkan. Jadi disini ada beberapa aplikasi yang besar-besar nih. Banyak yang gede. Yang berat-berat. Oke. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan 6 aplikasi. Nah kita akan coba. Nah posisinya kita akan sleep ya. Akan kita matikan. Tapi gak di shut down. Tapi di sleep. Apakah ketika nanti dinyalakan. Dia akan ada masalah gak. Maka disini kita sleep. Nanti kita tunggu. Misalkan 10 menit. Misalkan ya nanti kita nyalakan. Sekarang jam ini. Jam setengah 1 kurang 5 ya. Nanti kira-kira jam 1 kurang 1 per 4. Kita coba untuk nyalain atau bangunin. Apakah ada masalah dengan sleep ini apa enggak. Oke. Gue tungguin ya guys. Nanti kita update lagi. Kalau udah jam 1 kurang 1 per 4. Halo guys. Ini udah jam 1 kurang 10. Jadi kita coba nyalain ya. Apakah bermasalah apa enggak dari sleep ini. Oke. Kita pencet tombolnya. Dan ternyata gak ada masalah ya guys. Ini masih aman. Ini masih gak ada masalah. Kita mau buka tab lagi juga bisa. Oke mungkin satu lagi senario yang akan gue lakukan adalah. Gue shut down. Tapi ini kita remember. Jadi apa yang udah kita buka tadi disini itu tetap akan di load pertama kali. Oke. Ini kita shut down. Kemudian kita nyalakan lagi. Masukin password. Oke. Jadi disini kita udah buka dan semua aplikasinya ini sedang di load semua ya. Ini aplikasi Androidnya sedang di load. Kemudian ini aplikasi Xcode juga sedang dibuka ya. Ini Android Studio nya dibuka. Ini Xcode nya juga dibuka. Ini ada aplikasi bawaan messenger juga dibuka. Oke. Jadi artinya disini untuk restart, sleep, reboot gak ada masalah. Jadi rekomendasi lah. Kalau misalkan lo upgrade ke SSD yang lebih gede dengan harga yang lebih terjangkau. Dengan menggunakan memori NVMe. Lebih bagus kalau misalkan yang mempunyai kecepatan read dan write nya itu tinggi ya. Itu akan membuat kinerja dari Macbook lo akan lebih maksimal. Oke guys. Itu adalah hasil dari gue upgrade SSD gue. Dari yang internal SSD 250GB ke 1TB versi punyanya Samsung NVMe. Yang beda pinnya. NVMe ini adalah SSD yang berbeda. Dengan yang punyanya Mac. Pinnya berbeda. Sehingga gak bisa digunakan langsung. Di internet itu banyak yang merekomendasikan menggunakan Syntex. Udah lo lihat perbandingannya. Antara yang write dan read dari si SSD ini. Kencang sekali. Sangat cepat sekali. Dibandingkan dengan yang bawaan dari Macbook Pro ini. Bisa 2-3 kali lipat dari yang sebelumnya. Jika lo suka dengan video ini tekan like dan share ke teman-teman lo. Supaya teman-teman lo juga bisa mengupgrade. Jangan lupa subscribe. Gue TN Lee. Gue kabur dulu. Sampai ketemu di video-video gue selanjutnya. Bye.